Intro Halo Earth Selamat datang kembali bersama saya Dan Our Daily Vlog Guys Jadi Ini gue baru dapet Kabar Ini gelap nih ya Karena di ruangan gue ini udah sore Ini dedakan banget Gue gak tau ini vlog apa Yang jelas Gue hari ini Pengen review Salah satu mobil yang Bisa dibilang Rada gak masuk akal Tapi kita kerjain guys Apa mobilnya Statin terus aja Ini gue lagi di Earthspace juga Ini kebeneran banyak Tamu juga pengunjung tuh guys Dan Ya seperti ini kondisi kita Kesehariannya disini guys Oke Jadi guys gue ingetin lagi Buat kalian Wilayah 3 Cirebon Luar kota Atau luar kota juga Gak apa-apa guys Kalian boleh mampir kesini Ini lagi pada Ada yang Fitin-fitin juga Ini di showroom Earth Industry juga guys Dan Ini gue keluar Gue langsung mau Balik aja kameranya Buat kalian Oke Stay tuned guys Oke guys Jadi gue Oke banget nih Ada lampu led juga guys Jadi gue akan Ngasih tau Ada apa aja nih Disini nih Berhubung nih Kita liat nih Kita Wah Guys ada yang menyala Tapi bukan Lampu Hai everybody Yang sangat mengejutkan Dan Akan membawa mobilnya hari ini Kesini nih Sup bro Cirebon pride nih Boleh memperkenalkan diri Tolong Karena ini unitnya guys Nih Memperkenalkan diri Tolong Guys Nama Nama Saiful Saya dari Cirebon Saiful dari Cirebon Iya Hobi Memasak Hobi Yang sangat aneh Dengan Berbeda dari yang lain guys Apa hobinya nih Yaitu Modifikasi truk Tuh Dengar sendiri ya guys Modifikasi truk Jadi Ini adalah Cirebon pride punya nih Bisa dibilang Ini warga Cirebon Telah Membuat truknya seperti ini Gue Percaya gak percaya guys Tapi ini happening Dan Guys Gue mau kasih tau Dan gue akan sedikitnya review Disini juga ada temen-temen ya Say hi dulu boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Mantap Oke Jadi ini Ini mah gak usah Udah kenal Oke guys Satu lagi guys Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke siap Oke oke Jadi ini udah sah semua nih guys Ini gue kasih tau ke kalian Bahwa Ini adalah Truk yang bisa Gue bilang Caur Mampus guys Kenapa? Karena kita review aja sekarang Kita disini yang paling mencolok Adalah Masalah Lampunya nih guys Kalau kalian yang Jiwanya di lampu-lampu Ini lampunya udah banyak banget Dan running taxnya Kalian lihat tuh disini Wah Itu ada earth auto concept juga Ini bisa dong Kalau ditulisannya diganti Senggol dong Bisa Bisa kan? Bisa Wah gila sih Ini earth auto concept Sampai ditulisin begini loh Keren sih Bisa begini ya Custom ya Jadi ini officially juga Mobil yang kita chat Ya gue Kasih tau ke kalian semua Bahwa Yang pertama kali Dilakukan Gue sedikitnya Nerimani mobil tuh Kaget Ini Saipul Pertama ngechat gue Yang gue tuh sampe bengong Ah mau ngechat Oke ah bisa Bisa ngechat Ngechat apa? Kabin Nah dari situ tuh Gue awal mulanya tuh Kaget Yang ternyata Mobilnya tuh Diluar ekspektasi gue guys Ya tampilannya seperti ini Dan buat kalian yang Kasih tau nih ya Jadi ini sebuah ilmu Sebuah pengetahuan juga Sebuah informasi juga Jadi Banyak banget sekarang Di Jawa Tengah Jawa Timur Namanya kontes modifikasi truck Jadi Gue bisa announce Ini perwakilan Dari Cirebon Wilayah 3 nih Asaipul punya lagi Dengan mobilnya itu Kita lihat disini Review exterior Full custom body kit depan Yang bentuknya tuh Gue bisa bilang Ini Modern banget guys Ya jadi Gak ketinggalan zaman guys Dengan Aksen penambahan Kayak fog clampnya Running light Nah ini nih Buset dah Kayak strobo ya Tapi ini lampu sih Ini lampu led juga Ini pokoknya custom lednya tuh Banyak banget guys Ini running text Ini running text Wah Dan tentunya Ini gak kalah Dengan mobil-mobil Kalian yang Ibaratkan Lihat mobil saya Dan ini Pink Syralic guys Ini gue deketin ya Jadi ini bukan warna solid Jadi ini Syralic Pink Beserta dengan Bug-bugnya semua nih Ini mobil Pokoknya dari Segi depan begitu Sampingnya juga Ini bahasanya apa Gue kagak ngerti Yang jelas Ini namanya Side skirt Kalau di mobil biasa nih Ini juga udah full Semua Beserta dengan Gak tau ini LED-nya Berapa titik guys Banyak banget Yang jelas Ornamennya tuh Semua bentuknya Sampai Sama banget Dan keren banget Sebenernya Gue di luar Ekspektasi banget Ini mobil Bisa masuk disini Sampai akhirnya Kita garapin Seperti ini guys Menurut kalian gimana Boleh komen aja Di bawah Dan Wah Long shift knobnya juga guys Warna biru Gokil Kayak mobil-mobil drift guys Gokil sih Ini Ini yang gue kaget Mobil Truck baru Langsung Di obrak abrik begini Proses berapa lama Total Berapa lama Dua bulan Dua bulan Dari baru grace Iya Oke Jempol lagi Oke lanjut Kita lihat dari wilayah depan Udah nih Full custom Oke body-body custom Sampai Bugnya juga ini Kayu ya Bukan yang sembarang Bug Nih kalian lihat guys Buset dah Ini kayu jati loh Kayu jati Dibikin bug Seperti ini Kalian bayangin Ini harganya berapa Jadi Nanti gue akan Di akhiran Akan spill Biayanya nih Ke ISI Pool Gue minta transparan Dia kasih tau Harus Harganya berapa Biar kalian juga tau Buat penggemar Modifikasi truck Juga guys Yang kalian mau komen-komen Kumpul disini Kalian mau Contactkan sama ISI Pool juga boleh Dan tentunya Ini Wilayah belakang Bampernya guys Ini mirip banget Sama Lamborghini Urus guys Ini urus banget nih Bukan urusan lo Jadi urusan gue Gila ini urus banget Dengan balik lagi Menggunakan lampu apa guys Kalian Pasti tau ini Fortuner guys Ini lampu Fortuner Dimasukin ke truck Buset Senggol dong Ya kan Gila Gokil banget Dan yang paling aneh Dari mobil ini Guys Ini ada salah satu Hal yang gue mau Minta tolong Asaipul Naikin nih Kemarin gue juga kaget Ah Boleh gak Buat penonton nih Naikin samping-sampingnya Boleh Nah ini nih Berhubung ada Ownernya nih Ini caur banget Ownernya nih Gue pengen Kasih tau Yang unik Dari mobil ini Ini mobil guys Ini kan ceper guys Ini ceper banget Ini ceper Tapi Ada tapi Yang gue bisa ngomong Ke kalian semua Ini out of the box sih Dan Kedepannya Ini semua guys Bisa dinaikin Menggunakan Hydraulic Alias remote Tuh Guys Kalian liat deh Ini unik banget Bumper Semua Bisa dinaikin guys Kalian tau gak Ini gunanya untuk apa Kalau yang kalian tau Boleh komen di bawah Tapi Gue akan terangin disini Ke kalian semua Bahwa ini gunanya Untuk melewati Jalan yang bergelombang Atau gak Tajem ya Namanya lubang-lubang ya Ayah Jadi kan bisa tetep Ini mobil tuh gak rusak Si bempernya Bener gak Bener Wah gila sih Ini konstruksinya Asa itu gokil banget sih Ini coba nih Babak Alpi lagi mencoba Hei Bisa gak Gimana bisa gak Takut rusak guys Gila engsel Banyak banget Dan ini proper banget guys Kalian liat deh Buset dah Tuh Guys Tuh Gila cuy Ini bisa Begini loh Ini jadi Kalian yang liat tadi Bahwa truk ini tuh Ceper banget Ground clearance nya tuh Udah ngaco Udah ceper Sampai akhirnya ini Kalau dinaikin semua guys Tuh Jadi kalian mau Ngelewatin kayak Lobang seperti Apapun Kalau gak Tanjakan Turunan Ini pasti lolos Kebayangkan Jadi maksudnya tuh Gunanya si body Dikonstruksikan Seperti ini Untuk Melewati Jalan seperti itu Dan menurut gue Ini Out of The box Guys Ketika Misalkan jalan rusak Mobil-mobil umum biasa Mobil yang Ditinggiin Bener gak Tapi Kalau prinsipnya Si truk AA Saipul 1 ini Kalau jalan yang rusak Bodinya yang kita Angkat Ya Jadi bukan kendaraan yang diangkat Tapi bodinya yang diangkat Kebalik nih Jadi ini yang menjadi Apa nih Gue belajar banget Dan Paham Bener Soal Konstruksi Gara-gara Mobil ini guys Jadi ini bener-bener Yang engsel-engselnya Harus kuat Dan Konstruksi Penanaman Penumatik ya Jadi motoriznya Itu harus di titik yang tepat Kalau gak kenapa Karena Si bodi berat nih Ini dari Bukan fiber Ini plat semua guys Itulah hebatnya Orang Indonesia Dalam mengetok Membuat bentuk Plat diketok guys Kebayang dong Nah Karena bobotnya berat Penumatiknya tuh Harus di tempat yang sangat tepat Kalau gak tepat Itu namanya Bodi akan Goyang-goyang Eglek-eglek guys Ya Jadi Ini Pelajaran banget Buat kita-kitaan disini Bahwa Ini nih lagi jamannya Truck-truck juga nih Buset dah Mainannya tuh kayak gini guys Gue Wah Ini kacau sih Menurut gue Out of the box sih Dan rame guys Bukan sepi Ini banyak banget Yang udah bermain Seperti ini Jadi menurut kalian gimana Kalian suka gak nih Garapan terakhir kita nih Bukan soal Apa nih Mobil modifikasi Pada umumnya Tapi disini kita Ngegarap truck Sampai akhirnya Ini mobil Akan berangkat Truck-naik truck Akan terjadi Sebentar lagi Dan tentunya Ini mobil Akan kita kontesin Kontes rencana Dimana nih A Di Purbalinga Purbalinga Tanggal berapa Tanggal 12 Tanggal 12 Purbalinga Oke Nanti boleh dong Share-share Foto-fotonya Pas lagi kontes Pas lagi riding di jalan Mau bikin jedak-jeduk Boleh Karena kita semua disini Penganut jedak-jeduk Semua nih Kita demen jedak-jeduk Oke Jadi Pokoknya Ini kalau Masalah Konstruksi Dan bentuk Seperti ini Ya guys ya Dan ke depannya Mungkin apa Apa lagi Yang mau di Rubah Kita kejutan nanti Kejutan aja Oke Nah ini kan Berhubung Wah ada earthnya tuh Tuh guys 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 Buset dah Keren banget Senggul dong Waduh Wah parah sih Ini gue juga Kacau sih Ngeliat ini Sangat aneh Dan unik Tapi nyata Gitu Gue bingung Jadi gini gak Ini Mungkin Gue akan kasih pelajaran sedikit Untuk customer gue Dan viewer gue Di youtube Jadi Boleh gak Spill budget Biaya bikin truck Seperti ini Udah abis berapa Bikin trucknya aja Abis 65 Bug itu Bug 65 Iya Variasinya 55 Variasi 55 Oke Cuma Ngecat kabin apa Tau sendiri Oke guys Jadi Ini mobil Sudah habis 100 juta Kurang lebih Senggul dong Gimana tuh Ya Kalian rela gak Modif truck Seperti ini Beli grass baru Yang harganya tuh Ratusan juta Tapi Modifan 100 juta Kalau kalian Liat di Delica Di BMW Atau gak Di mobil-mobil Kita penumpang biasa Itu udah menjadi keren banget Tapi di truck Buset dah 100 juta Ibaratkan Gue boleh ngomong Ini chat Eksterior Doang guys Bener kan 100 juta eksterior doang kan Iya Buset Berarti ke depan Nanti mau ada jerak-jeduknya gak nih Audio nih Siap Pasti nanti ada Wah ini 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 Kayaknya Ini Kayaknya nih Tim pendukung Udah tau bocorannya nih Mau diapain aja nih Waduh Ini keren-keren sih Ini gue salut sih Ini dari kemarin Pertama kali ketemu Gokil-gokil banget Menemani Asaipul disini Sampai akhirnya nih Mobilnya jadi Jadi gimana 100 juta Lu rela gak? Rela sih Tapi belakangnya Mau tak bikin camper van Kalau gue Camper van? Iya Lu gak akan bisa masuk ke hutan pak Mobil lu kegedean Iya Jadi bukan camper van Itu bisa? Nginepnya di tol Nginepnya di tol Terus lu buat apa Bawa mobil ininya? Kalau lu nginep di tol Itu bukan camper van Itu namanya Dummy camper van Tau gak? Itulah pokoknya Ya oke 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 Jadi gini guys ya Kalian berarti udah Ngeliat nih Kejutan apa Yang kita Garap disini Sampai akhirnya nih Kita akan Bicara soal Official car Ya Divisi truck nih From us From Earth Auto Concept Akan coba Mencoba Untuk di Kompetisi Kontes Boleh gak Drag Drag Ikut gak nih Drag nih Drag Drag gimana nih Kita tunggu Kita aja Oke Pokoknya ini Orang yang menurut gue Unik banget nih Asa Info 1 ini Unik banget Ketika dia punya uang 100 juta Atau gak kita Let's say Ini mobil udah 500 jutaan 500 juta Kalau buat gue Lu bisa beli E46 Convert ke M3 Iya kan Lu bisa beli E36 Full Apina Iya kan Tapi Buat orang satu ini nih Manusia satu ini nih Gue bingung Dia belinya truck bro Iya kan Ini belinya truck Dan Exterior Full spec sekarang Nah Gitu Jadi Kita bisa saling menghargai ya Namanya Modifikasi truck Modifikasi mobil normal Itu semua ada pangsa pasarnya guys Menurut gue Seperti itu Gitu ya Jadi mungkin Untuk kalian yang mau liat Detil-detil ya Gue juga akan update Di Instagram Earth Auto Concept Karena ini mobil udah selesai Gue akan bikin foto Beserta videonya So stay tune terus aja Mudah-mudahan Konten feeds kita Hari ini Soal Pinky Apa nih Pinky truck Namanya siapa? Ada namanya gak nih Mobilnya? Pinky Boy Pinky Boy Oke Soal Pinky Boy Hari ini konten kita Segini dulu Thank you for watching And be the best on earth guys Bye bye Sub indo by broth3rmax